Buat kue 3 hari 2 malam tapi nggak ada yang makan? Jadi, beberapa waktu yang lalu ada yang pesan dessert corner sama flofen. Dari semua kue yang kita siapkan, ada satu kue yang bikin kita hampir nangis dong. Kue itu adalah Madeleine Tower. Madeleine Tower ini memungkinkan tinggi hingga 1 meter. Dan pembuatannya memakan waktu sampai 3 hari 2 malam. Mulai dari concepting, covering fondant, rangkai bunga, buat Madeleine, dan merangkai towernya secara keseluruhan. Tapi bukannya dimakan, kue ini malah difoto-foto aja dong. Bahkan nggak ada satupun kue yang diambil dari tower ini. Jadi, yang diambil itu hanya Madeleine yang ada di meja saja. Sedangkan ini tower cuma jadi properti. Jadi, sia-sia dong buat kuenya. Eits, nggak dong. Walaupun nggak dimakan, kue ini bisa jadi strategi promosi yang menarik karena jadi memuat banyak orang. Selain itu, kue ini juga bisa membuka pulang baru buat ke depannya. Oh iya, buat kalian yang sering datang ke pesta atau ngeliat tower-tower kayak gini, entah isinya Madeleine, shoe, dan lain-lain lain, itu bisa jadi bukan cuma pajangan loh guys. Kalian bisa coba ambil atau tanya. Bisa jadi itu memang kue ini desain khusus agak terlihat lebih cantik.